Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips kepada kalian, yaitu cara membuat notifikasi khusus di WhatsApp untuk orang tertentu. Jadi dengan membuat notifikasi khusus ini, nantinya kalian bisa langsung mengidentifikasi pesan masuk dari siapa, dengan cara membedakan suara nada notifikasinya. Nah bagi kalian yang belum tahu caranya, silahkan kalian tonton saja video ini sampai selesai. Oke tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke caranya. Caranya seperti biasa, yaitu anda tinggal buka saja aplikasi WhatsAppnya. Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian di sini tinggal anda pilih saja menu buat pesan baru. Oke setelah terbuka seperti ini, lalu di sini tinggal anda pilih saja kontak siapa yang ingin kalian ganti nada notifikasinya. Misalkan di sini kalian ingin mengganti nada notifikasi untuk kontak dunia tutorial, kalian tinggal tap saja kontaknya seperti ini. Nah setelah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kalian pilih saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Oke setelah muncul menu baru seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kalian pilih saja menu lihat kontak. Nah setelah menu lihat kontaknya sudah terbuka seperti ini, lalu untuk mengganti notifikasi dari kontak ini, kalian tinggal pilih saja menu notifikasi custom. Oke setelah kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini, langkah selanjutnya yaitu tinggal kalian cek list yang gunakan notifikasi custom. Nah setelah kalian cek list yang nada notifikasi custom, kemudian tinggal kalian buka saja yang menu nada notifikasi. Setelah menu nada notifikasinya sudah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kalian pilih saja nada notifikasinya sesuai dengan keinginan kalian. Oke setelah kalian pilih nada notifikasinya, maka sekarang nada notifikasi untuk kontak dunia tutorial sudah berbeda dari nada notifikasi kontak yang lainnya. Nah untuk membuktikannya, kita langsung saja coba mengirim pesan ke nomor WhatsApp ini. Nah sekarang kita bisa mendengar sendiri, bahwa suara notifikasi dari kontak dunia tutorial sudah berbeda dengan nada notifikasi dari kontak yang lainnya. Oke kiranya cukup sampai disini tutorial dari saya semoga bermanfaat, Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.